Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada ini saya Alvin Rimba melaporkan banjir di kota Samarinda tadi di kataluman rumah saya ini tidak ada air sekarang air karena hujan tadi pagi sekitar pukul 6 pagi jam 6 pagi tanggal 12 bulan 9 2021 ini keadaannya teman-teman lanjut jadi motor kita usihkan di sana semua ini sudah untuk kaki saya segini kira-kira sudah 30 sentian 20 senti lah ini banjir teman-teman tapi belum ada masuk rumah tapi jalan disini sudah tergenang teman-teman ini rasa sempajak Oke kita lanjut lagi ini rumah sebentar lagi airnya mungkin akan naik ke pelataran rumah ini kalau masih naik ini kayak sepertinya air masih naik biasanya air sih cuma sampai di sini ya ini sudah naik ke rumah nah penuh ibunya ini ini banjir air sebentar lagi naik bisa masuk rumah banjir Masya dalam masuk dalam rumah sudah masuk ini ini motor semua di sini nah malam hari ini sudah di belakang udah masuk ke rumah teman-teman Oke kita lanjut lagi ngelihat banjir yang berada di jalan jalan raya sana katanya masih banjir besar kita lihat ke sana reviewnya di depan sudah 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 habis oke ya teman-teman di jalan depan masih banjir tapi masih aman direwati arah masuk ke rumah sempajal astri sempajal astari jadi maaf agak gelap ini masih banjir kiri kanan saya ini banjir ini banjir juga mobil motor masih mengalami kebanjiran malam ini banjir mulai besar mudah-mudahan cepat turun mungkin malam ini sekitar jam 12 malamnya akan jadi banjir oke teman-teman ini banjirnya arusnya sangat teras teman-teman bisa lihat sendiri di lalu lintas lampu merah simpeng empat sempaja PM Nur wahita sim nah jalan ke Wahid Asim ini banjir nah malam ini 12 September 2021 eh eh bulan 9 tanggal 12 2021 dan samarinda masih banjir mekendaraan sempurna motor kita menggelam dari sana sudah mulai surut ini ini lengganan terus banjir disini ini utas samarinda itu lengganan banjir simpeng empat ini pasti banjir walau hujan kurun pasti disini akan terjadi banjir disimpeng empat ini dari dulu sampai sekarang belum bisa teratasi ini banjir disini semoga wali kota yang baru bisa mengatasi banjir disimpeng empat ini teman harusnya sangat teras ini ini ada ada sepeda motor juga kita lihat disana masih kalau tadi ini tenggelam ini dulu tadi siang ini tenggelam teman-teman saya tidak bisa kesini karena sangat dalam tadi sepinggang juga harusnya sangat teras nah itu ada yang motor mogok disana teman-teman bisa lihat nah dua yang dekat sana ada motornya saya mogok ini juga ini kita bisa lihat banjir di malam ini ini sudah surut Alhamdulillah nya ayo kita berpelan ini titik dimana banjir ini sangat besar ya kita coba nyebrang jalan nanti kita ambil video disana terima kasih terima kasih Tadinya di tempat saya berdiri ini ke dalam tenggelam semua ini sepeda motor yang macet dan tidak bisa dibawa pulang ditinggal sama pemiliknya jadi karena banjir tadi rumah itu juga banjir nih banjir semua kemasukan air ini mobil tambangnya teman-teman jangan terlalu pinggir nanti kena besinya mbak takut kena besinya nanti sama masih dalam ke arah sini agak surut mantap GG betul ini GG ini mereka nabrak banjir teman-teman aduh lampu merah kasihan kita lihat lagi itu di tempat saya berdiri ini arusnya sangat teras teman-teman teras sekali saya mencoba menyeberangi ini harusnya deras dan sendiri kenapa dek macet ya motornya macet kenapa banjir kecebur kecebur oh disini oh masuk di parit ini tapi bisa diambil tadi ada ini motornya tadi terjebur di parit yang dalam ini tapi motornya bisa diambil yang besar tadi ya kita lihat ini memang lengkanan banjir dari sini simpang empat ini lengkanan banjir Samarinda tahun-tahun sampai sekarang pun tak juga di sini sepi banjir tempat banjir terus nah lihat sendiri nah ini banjirnya deras arusnya deras betul saya nyebrang aja deras betul nih arusnya tadi jadi nunggu teman ya ambil ya mau nunggu mobil untuk ngangkat motornya ini salah satu korban banjir cari jalan pintas maksud tapi kena banjir ini sudah surut jadi masyarakat ini bisa melewatinya karena juga mulai surut tadi saya juga tadi dari jalan ujung sana sampai ketemu itu banjir semua jadi nggak bisa kita lewat saya pun nggak bisa mengambil nung kena di depan rumah juga banjir besar jadi saya nggak bisa lewat ya teman-teman sampai disini dulu perjumpahan saya di Alpin Rimba terima kasih sudah mendukung di channel saya Alpin Rimba kepada teman-teman saya semua semoga semoga banjir ini cepat berlalu dan cepat surut dan sama rindani tidak banjir lagi jangan lupa share n ini saya lewat aja deras kencang aja mbak terus laju terus kalau ini enggak di di kesikeras laju nah seperti sana mogok-mogok itu kita lihat itu yang mogok nah itu bahaya itu bisa-bisa mogok itu ada yang mogok disana kita balik rumah dan air makin naik banjir bro di luar dah surut tadi kita disitu dalam naik banyak ya him dah turun tinggal simpang empat lagi bapak-bapaknya ini lagi waspada nih pinggang rahmat sempat aja lestari takut banjir naik rumah nah ini depan rumah nah ini depan rumah saya tempat parkir pun banjir wah ini malam-malam ikut main banjir nih oh pasang jaring kata bapak ini pasang ringgik atau pukat kita lihat kita senternya om ya kita pasang pukat air besar alias ringgik jadi banjar iya 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 jawaban Bukah ini kita muut namun udah ada rezekinya dalam ini sudah hampir selutut selutut sudah ini batunya sudah dipasang ada kita pasang pukat alias ringgit jadi beban kawanan di banjar tontonlah video kami pasang ringgit ini kebanjiran di samarinda ini kebanjirannya oh itu nah sampai disini perjumpahan kita di lama tidak hadir ini saya menyampaikan teman-teman mohon maaf karena kemarin lama nanti saya cerita lagi di konten terakhir kenapa saya lama tidak membuat konten tapi saya dalam keadaan banjir saya sampai disini pertemuan kita sampai jumpa lagi di video youtube saya selanjutnya jangan lupa di subscribe like and share ke teman-teman dimanapun berada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati